Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prabowo kalau dia ego terhadap diri ngapain Tapi di depan saya sendiri Demi negara, demi bangsa, nanti rakyat juga tahu, mengerti Karena negara kita ini majemuk Bukan identitas, bukan negara kita itu salah satu kelompok Tetapi negara kita itu adalah negara yang benar-benar berdemokrasi Artinya ketika demokrasi sudah ditentukan pemimpinnya dengan cara demokrasi Ya itulah yang harus kita ikut Namun kita sebagai evaluasi Pak Prabowo juga punya evaluasi Mana yang baik dan mana yang benar Nah itu hanya ada di kami sebagai kadang-kadang indera Dan sudah berbicara panjang lebar bahwa kembali Prabowo itu sebagai berkepribadian suatu tokoh Ketokohan yang berbangsa dan bernegara Maka dia lakukan itu Kenapa Pak Prabowo ini sangat Apa ya Mengendambakan tentang kedauan negara ini yang butuh Ini sebenarnya Kenapa ya Saya melihatnya dulu Statement negara ini Kalau perang cuma 3 hari aja sudah Kadang perang sudah habis Ternyata sekarang kita sudah disegari Ini yang perlu kita Apresiasi Ya Sebab gini Bang Kita bicara kesejahteraan Ini dari mana dulu Ini keamanan dan kenyamanan negara kita Yang harus kita benar-benar prioritaskan Makanya Dari sisi pertahanan dan keamanan Dan aslinya Pak Prabowo itu Tidak pernah ikut campur dalam hal Untuk urusan-urusan yang bukan di bidang Dia cukup hanya untuk pertahanan Pertahanan dan keamanan Ya makanya Kalaupun ada suatu Tergerakan dan sebagainya itu hal yang biasa Karena bagian dari demokrasi yang ada di negara kita itu Gitu Pak Terima kasih